Berbeda dengan kebahagiaan Sandra Dewi dan Harvey Moise yang telah resmi menjadi suami istri, maka lain halnya dengan Vanessa Angel yang rencana pernikahannya dengan Didi Mahardika terganjal masa lalu Didi. Perseteruan panas antara Jen Shalimar dengan Didi Mahardika ternyata belum usai. Pasca Didi melamar Vanessa, akhir pekan kemarin, Jen Shalimar tiba-tiba memposting foto surat banding cerai yang dilayangkan kubu Didi. Jen mengaku bingung dengan langkah Didi yang selama ini tidak pernah mengakui adanya pernikahan di antara mereka, namun mengajukan banding atas putusan pengadilan agama Jakarta Selatan, yang dalam putusannya mengabulkan permohonan cerai yang diajukannya atau secara tidak langsung pihak pengadilan mengakui adanya pernikahan itu. Terima kasih telah menonton! 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 namaku V. Itu aja sih, sebagai simbolis aja. Terus gak nyangka kalau bu ngasih gelang terus ada inisial namanya, bagus banget. Dari bu, iya. Gelang sama anting tadi ya bu ya? Dari Didi. Oh, dari Didi. Dari Didi. Vanessa merasa mantap membawa hubungannya bersama Didi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu pernikahan. Namun kapan pernikahan itu akan mereka gelar? Pihak keluarga Didi maupun keluarga Vanessa masih mencari waktu yang tepat untuk menggelar hari bahagia tersebut. Rahmawati, ibu Dada Didi juga sempat menyilipkan pesan, agar pernikahan putranya kali ini adalah pernikahannya yang terakhir kali. Perkenalan aku sama Mas Didi selama dua tahun itu waktu yang cukup ya, untuk meyakinkan aku dan pihak keluarga untuk OKD akhirnya melanjutkan ke next step yang lebih lanjut lagi gitu. Ya, yakinnya karena dari hari ke hari kan semakin mengenal satu sama lain, semakin mengenal keluarga juga. Iya, sedang dirembuk. Ya, kami kan juga biasanya dari keluarga melihat dulu apanya itu waktu yang paling cepat gitu. Yang artinya tanggal waktu itu supaya keluarga itu bisa hadir semua. Insya Allah tahun depan ya. Tapi yang penting itu saya ingin supaya antara anak saya, Didi, utamanya Vanessa. Yang paling saya utamakan bukan nanti, tapi kemudiannya harus bisa, apa, ibaratnya kalau rumah tangga itu yang langgem ya. Kemudian harus bisa menunjukkan sebagai seorang muslimin yang baik gitu ya, mendidikan nanti mungkin ada, apa, korunan, ada adiknya, apa, Nisa ini. Kecil. Kecil gitu. Ya harapan sebagai orang tua lah. Kecil. Dalam acara tersebut, Didi menyerahkan seperangkat perhiasan kepada Vanessa. Perhiasan itu ditujukan untuk mengikat sebelum keduanya nanti melangkah ke jenjang pernikahan. Vanessa sendiri nampak terharu dan senang mendapatkan seperangkat perhiasan dari calon suaminya, karena salah satu perhiasan bertuliskan inisial huruf V yang merupakan huruf awal nama dirinya. Orang kenangan biasa, cincin, biasa. Terus kalau dari mbu dikasih gelang, ada inisial namaku, V. Tahu aja sih, sebagai simbolis aja. Terus gak nyangka kalau mbu ngasih gelang, terus ada inisial namanya, bagus banget. Dari mbu, iya. Gelang sama anting tadi ya mbu ya? Dari Didi. Oh, dari Didi. Dari Didi. Oh iya, dari Didi. Vanessa merasa mantap membawa hubungannya bersama Didi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu pernikahan. Namun kapan pernikahan itu akan mereka gelar? Pihak keluarga Didi maupun keluarga Vanessa masih mencari waktu yang tepat. Mereka keluarga siapa. Siapa itu. Sampai keluarga siapa itu jenjang. Mereka keluarga siapa itu. Mereka keluarga siapa itu berarti dia. Tunggukan keluarga. Mereka keluargaient itu berarti dia itu untuk dikasih gelang. Mapek keluarga siapa yang lebih tinggi. Sampai keluarga ni raku, dan tidak ada di situasi ini. Sampai keluarga ini sebagai siapa. Sampai keluarga.